Halo para pendengar dimanapun kalian berada Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita Yang mana mengisahkan tentang seorang pemuda keturunan Kaisar Yang berhasil mengembalikan kejayaan dinasti tersebut Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan diperlihatkannya pasukan penjaga perbatasan Yang mana mereka sedang melakukan pergantian shift Kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan rombongan pasukan yang semakin mendekat Ternyata pasukan tersebut adalah pasukan dari perbatasan barat Ia lalu melapor jika keadaan istana sedang dalam kondisi keritis Dimana Sun Jing melakukan pemberontakan dan menghabisi seluruh anggota Kaisar Kini hanya tersisa cucu pertama dan juga Zihi yang merupakan cucu ke-17 dari Sang Kaisar Jenderal Pai memberitahu jika Raja Lian juga ditawan Kini ia menunjuk Zihi sebagai pemimpin Ia mohon agar Zihi membawa pasukan perbatasan barat untuk melawan Sun Jing Guna menstabilkan dinasti seperti semula Langkah pertama yang diambil Zihi adalah Memutus jalur pasokan makanan untuk pasukan Sun Jing Langkah pertama Zihi mengajak Beiyuan untuk menjulik Bizi Sang pedagang yang menyuplai makanan untuk pasukan Sun Jing Zihi belum menyadari Jika pasukan keluarga Cui juga menginginkan untuk menangkap Bizi Zihi secara diam-diam masuk ke dalam kamar Bizi Tanpa ia ketahui ternyata di sana Ying sudah menunggu Bizi Saat Zihi ingin bereaksi untuk menangkap Bizi Ia terkejut dengan kehadiran Ying yang juga ingin menangkap Bizi Sebelum mereka memulai aksinya Yue Keburu masuk ke dalam Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam kolam air panas secara bersamaan Di dalam air kolam panas Mereka berdua sempat terlibat sedikit berkelahian Untuk memperbutkan menangkap Bizi Hal itu pun mengejutkan Bizi dan juga Nonoye yang ada di luar Akhirnya aksi mereka kali ini pun gagal Pasukan Sun Jing berhasil mengamankan Bizi untuk sementara waktu Saat Ying dan Zihi pergi keluar Mereka terlibat kembali dalam perkelahian Yang mana dalam perkelahian kali ini Zihi harus kehilangan Leontyn Giyok miliknya Karena direbut oleh Ying Setelah berhasil melarikan diri Ying mulai menganalisa siapakah lawan yang ia hadapi Di sini Ying mengira jika orang itu keturunan langsung dari keluarga jenderal besar Pai Pemimpin pasukan perbatasan barat Karena ia tak menyangka jika ada keturunan kaisar dari keluarga Li Yang memiliki kungfu cukup cakep Sementara itu Zihi mulai mengetahui jika orang yang ia hadapi Berkat anak panah yang tertinggal adalah anggota dari keluarga pasukan Jui Ying dan juga pasukan keluarga Jui sedang merencanakan untuk mencari keuntungan Dari hasil yang akan dilakukan oleh Zihi Dimana mereka mengetahui jika Zihi akan mencari keberadaan PC untuk mendapatkan bahan pangan tersebut Sebelum itu semua terjadi Zihi telah merencanakan satu langkah ke depan Yaitu ia akan mendapatkan kota Wangsu terlebih dahulu Saat A Ying sedang mengintip Zihi Ia ketahuan sehingga terjadi pertarungan diantara mereka Zihi pun berhasil merebut dosokonde milik Ying Tapi dengan cara curang Zing berhasil mengecoh Zihi Ia pun ditendang masuk ke dalam sumur Beruntung Pengawal pasukan perbatasan barat mengetahui keberadaan Zihi Sehingga ia pun berhasil diselamatkan Keesokan harinya Zihi membawa beberapa pasukannya untuk menangkap PC Sementara itu PC yang sedang berada di dalam Ia diberitahu salah satu pelayan jika di luar ada seseorang yang mencarinya PC pun akhirnya meninggalkan kediaman Nonayu sebagai seorang pelayan Namun ia ketahuan dan berhasil ditangkap oleh Zihi Saat diindrogasi PC memberitahu jika ia membawa pelakat penyerahan bahan-bangan Namun ketika digeledah pelakat itu telah hilang Zihi pun beranggapan jika pelakat itu telah diambil oleh anak buah dari keluarga Jui Ternyata Nonayu bekerja sama dengan keluarga Jui Jui untuk mendapatkan keuntungan pribadi Mengetahui hal itu bahan-bangan pun jatuh kepada pasukan keluarga Jui Zihi pun memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kota Wangzhou Karena ia tahu pasukan di kota Wangzhou akan keluar untuk mengejar pasukan keluarga Jui Ia mengerahkan semua pasukan perbatasan barat Untuk menghindari kejaran pasukan Sun Jing Jing berencana membawa pasukannya untuk memasuki kota Wangzhou Ia terkejut saat mengetahui kota Wangzhou berada dalam kekuasaan pasukan perbatasan barat Zihi mengajukan syarat kepada Jing Ia memperbolehkan memasuki kota Wangzhou asal mereka menyerahkan bahan-bangan tersebut kepada pasukan perbatasan barat Jing tak menyetujui persaratan itu Kemudian muncul pasukan bantuan dari keluarga Jui Akhirnya mereka pun bisa melanjutkan perjalanan kembali Tanpa harus khawatir dengan kejaran pasukan Sun Jing Berita takluknya Wangzhou telah sampai ke istana Panglima Sun pun sangat murka akan hal itu Lalu ia memanggil Raja Liang Di sini ia bertanya tentang asal-usul Zihi cucu ke-17 Sang Kaisar Raja Liang pun menjelaskan jika di masa lalu Zihi suka membuat onar Dan ia sangat susah untuk dikendalikan Setelah Raja Liang diberitahu jika Zihi berhasil menaklukkan Wangzhou Ia pun jatuh pingsan Zihi berencana untuk melakukan negosiasi dengan Jenderal Guazi Ia ingin melakukan perlawanan terhadap pasukan dari keluarga Jui Sementara itu keluarga Jui juga ingin Memanfaatkan kekuatan besar dari Jenderal Guazi Untuk mengalahkan pasukan perbatasan barat Mereka berdua akhirnya bertemu di markas besar Jenderal Guazi Di sana Sang Jenderal mengajukan syarat kepada mereka berdua Yaitu dengan mengikuti lomba pacuan kuda Bagi yang memenangkannya berhak untuk mengajukan syarat kepada Sang Jenderal Akhirnya lomba pacuan kuda pun dimulai Lombaan dimenangkan perwakilan dari pasukan Jenderal Guazi Meski pada akhirnya ia harus bukur Akibat anak panah dari pasukan utusan keluarga Jui Dengan hasil itu Sang Jenderal meminta mereka berdua untuk bermalam sementara di markasnya Ternyata Sang Jenderal memiliki rencana untuk menghabisi mereka berdua sekaligus Si Hi yang tidak masuk ke markas keluarga Jui ia pun tertangkap Sehingga Si Hi disandra oleh Ying Saat Ying menemui pasukan yang sedang membawakan hidangan untuknya Disinilah kesempatan Si Hi untuk melarikan diri Ketika Ying masuk ke dalam ia hanya mendapati sebuah ikatan yang terlepas Saat Ying lengah ia pun dijadikan sandra oleh Si Hi Kemudian Si Hi bertanya apa tujuan dari pasukan keluarga Jui Tapi Jing tak memberitahunya Pasukan utusan Jenderal Guazi pun tiba Saat mereka hendak menyergap Jing disini mereka dikejutkan dengan kehadiran dari Si Hi Mereka berdua pun berhasil mengatasi semua pasukan tersebut Di luar tenda pasukan perbatasan barat dan pasukan keluarga Jui Berhasil membakar kemah dari pasukan Guazi Setelah cukup membuat kerusuhan mereka pun meninggalkan markas tersebut Si Hi pun memberitahu bahwa hanya untuk memberitahu Jenderal Pai agar mempertahankan kota Wangsu sebisa mungkin Karena Ying belum kembali ke markas keluarga besar pasukan Jui Feng memerintahkan pasukannya untuk terus mencarinya Chang Er memberitahu Pai Yuan sesuai instruksi yang diberikan oleh Si Hi Yaitu untuk mempertahankan kota Wangsu sebisa mungkin Dan menghindari pasukan dari Jenderal Guazi dan juga keluarga Jui Sementara itu Si Hi saat menemukan keberadaan dari Ying Ia lalu menendangnya ke sungai Mengetahui Ying tidak bisa berenang Disini Si Hi terkecoh Ia kemudian terkena jarum beracun dan dibuat pingsan oleh Ying Kemudian Ying pun melanjutkan pelariannya Dalam perjalanan Ying membuat tanda di sebuah pohon yang ia lewati Hingga pada akhirnya Ying terperangkap jebakan untuk menangkap beruang madu Saat Ying terjatuh disini ia mengalami luka yang cukup serius Di malam hari Si Hi berhasil menemukan keberadaan Ying Lalu ia menggodanya untuk memberikan makan Kepada Ying yang terlihat kelaparan dengan syarat Ia harus membagi hasil pangan tersebut dengan pasukan perbatasan barat Ying pun setuju Kemudian Si Hi masuk ke dalam untuk menghabiskan waktu bersama dengan Ying Tak berselang lama Datang sekelompok orang yang menyelamatkan mereka berdua Yaitu kerombolan bandit yang ada di gunung tersebut Ketika berada di markas bandit gunung mereka diinterogasi Ying mengaku jika ia adalah selir kesayangan dari lini cucu ke 17 Sang Kaisar Mumpin bandit pun tak percaya akan hal itu Kemudian datang adik dari mumpin bandit Disini ia menyadari jika orang yang diikat adalah Si Hi temannya Waktu berada di pasukan perbatasan barat Mereka berdua pun berterima kasih karena Si Hi telah menyelamatkan ketua kedua mereka Disini Si Hi sangat dihormati Pasukan Jenderal Guazi berhasil menemukan kuda Ying yang tertinggal Dari kejauhan Chang Er mengawasi pergerakan mereka Jenderal Guazi lalu merintahkan anak buahnya untuk menyisir area tersebut Ying akhirnya dibebaskan setelah Si Hi mengatakan jika ia hendak mengajak Jing untuk kawin lari Ketika berada di dalam ruangan Ying bertanya kepada Si Hi Kenapa waktu itu temannya semasa di pasukan perbatasan barat Tak menyadari jika Si Hi adalah cucu ke 17 Sang Kaisar Ketika sedang asing mengobrol Tau Si telah menemukan keberadaan mereka berdua Saat melihat kedekatan Si Hi dengan Jing Tau Si kemudian melakukan serangan kepada Si Hi Beruntung Si Hi berhasil menghindari serangan tersebut Kemudian Ying menjelaskan Jika orang yang dilawan oleh Si Hi adalah pengawal pribadinya Tak berselang lama Chang Er juga datang Bandit kuno mendapat kabar jika pasukan Jenderal Guazi akan menyerang markas mereka Sempat terjadi kegaduhan Kemudian kakak kedua pun muncul Melihat situasi yang tidak baik Bandit kuno meminta agar Si Hi dan Jing meninggalkan markas mereka Sementara itu kedua pengawal mereka tetap berada di sana untuk membantu bandit kuno Dalam perjalanan Mereka pun mulai melakukan aksi penyamaran Untuk menghindari Tertangkap oleh pasukan Jenderal Guazi Setelah berganti pakaian Mereka lalu melanjutkan perjalanan kembali Pasukan Jenderal Guazi Memeriksa orang yang mengelewati kem pemeriksaan Pasangan kakek dan nenek pun tak luput dari pemeriksaan mereka Dalam perjalanan Si Hi bertemu dengan pasangan kakek nenek tersebut Ia memberingatkan Si Hi dan Ying untuk mengambil jalan lain Karena pasukan yang menjaga Pos pemeriksaan melakukan tindakan Semenang-menang Ia suka merampas benda Milik orang lain dan juga mengambil wanita cantik Akhirnya mereka pun mengambil jalur memutar Sehingga kereta pun tak bisa masuk Alhasil karena Ying yang masih terluka Si Hi pun menggendongnya Hingga pada akhirnya mereka tiba di suatu gubuk Di sini Si Hi menyadari ada orang yang mendekati gubuk itu Ternyata gubuk tersebut adalah rumah dari nenek dan kakek yang mereka temui di jalan tadi Lalu kakek dan nenek memberikan makanan kepada mereka Tak berselang lama Pasukan pengintai pun tiba di rumah kakek dan nenek Mereka berdua pun diminta untuk bersembunyi di ruang bawah tanah Ketika melakukan pemeriksaan Pasukan tersebut hanya menemukan pasangan nenek dan kakek Sehingga ia meminta pasangan tersebut untuk keluar dari rumahnya Sambil terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut Si Hi yang tidak keluar untuk menolong Ia dibuat pingsan oleh Hing Di sini Ying mengetahui jika situasi sangatlah merugikan jika mereka keluar sekarang Sementara itu pasangan nenek dan kakek akhirnya dibunuh oleh pasukan pengintai tersebut Saat Ying keluar ia mendapati suasana telah sepi Ia pun sangat terkejut saat mengetahui kedua pasangan itu telah meninggal Kemudian Ying pun kembali ke kubuk tersebut Di saat bersamaan Si Hi berhasil keluar dari kubuk itu setelah tersadar dari pingsannya Setelah mengetahui pasangan tersebut meninggal Si Hi pun menjadi marah kepada Ying Karena tadi ia membuatnya jatuh pingsan saat mendak menyelamatkan pasangan tersebut Untuk menembus kesalahannya Ying pun memakamkan kedua pasangan itu Feng sangat khawatir Karena Ying belum juga kembali ke markas pasukan Jenderjui Ia lalu merintahkan bawahannya untuk terus mencarinya Sementara itu pasukan perbatasan barat mendapat pesan Jika Jenderal Guasi datang dengan 10.000 pasukan Karena kalah jumlah Piyuan memerintahkan pasukan perbatasan barat untuk meninggalkan kota Wangzu Setelah sekian lama menempuh perjalanan Akhirnya Si Hi dan Ying berhasil memasuki kota Kesempatan ini digunakan Si Hi untuk merawat luka yang dialami oleh Jing Mereka pun akhirnya bermalam di suatu penginapan Perombongan pasukan bandit gunung akhirnya bertemu dengan pasukan keluarga besar Cui Di sini Tauzi mengajak mereka untuk bergabung dengan pasukan keluarga Cui Tapi Chang'er mengatakan jika mereka akan bergabung dengan pasukan perbatasan barat Setelah istirahat cukup Chang'er beserta pasukan bandit gunung berpisah dengan pasukan keluarga Cui Untuk melanjutkan perjalanan guna menemui pasukan perbatasan barat Si Hi terus meracik obat untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh Jing Setelah Jing meminum obat buatan Si Hi Ia pun tersadar dari bingsannya Melihat perilaku Si Hi yang begitu baik kepadanya Jing pun mulai menaruh hati kepada Si Hi Di malam hari mereka kemudian mengobrol satu sama lain Jing mulai menceritakan waktu ia masih kecil Dimana ibunya dulu berkorban untuk menyelamatkan dirinya Saat terjadi kekacauan di dinasti tersebut Setelah mengingat kejadian itu Jing pun tak ingin melihat jatuhnya banyak korban dalam kekacauan dinasti kali ini Mengingat ibunya pernah berpesan agar Jing bisa menolong orang lain kelak saat ia sudah dewasa Pasukan bandit gunung bersumpah setia kepada pasukan perbatasan barat Ia bersama dengan Chang'er terus melanjutkan misinya Untuk menemukan keberadaan pasukan perbatasan barat yang telah mundur dari kota Wangsu Suatu hari Si Hi dan Ying akhirnya mendapat kabar Tentang mundurnya pasukan perbatasan barat dari kota Wangsu Mereka pun melihat banyak pengungsi yang meninggalkan kota Wangsu Karena Jenderal Guo Xi melakukan tindakan semena-mena Yaitu menghabisi rakyat kecil Setelah kondisi Jing dirasa sudah sembuh Si Hi mulai merencanakan sesuatu Yaitu mengalahkan Han Li Pemilik kota Bai Su dan Jia Su Jing pun setuju dengan rencana dari Si Hi Pertama-tama mereka akan mendekati sang pengasuh dari anak Han Li Keesokan harinya Si Hi pun mengajak Ying untuk pergi menuju ke suatu tempat Ternyata mereka mendatangi seorang wanita yang biasanya mengasuh seorang anak kecil Setelah mendapatkan beberapa keahlian cara mengasuh anak kecil Mereka pun mulai menerapkan rencananya Yaitu membuat bibi asuh dari anak Han Li menderita sakit Agar kerogahan Li memanggil Tabit Dan mereka akan menjadi Tabit tersebut Ying dan Si Hi berhasil masuk ke dalam istana Han Li Mereka juga berhasil menculik putranya Han Li yang mendapat kabar itu Ia pun sangat cemas Memerintahkan semua anak buahnya Untuk menemukan keberadaan putranya Setelah diberitahu Jika mereka diculik oleh keluarga Cui Dan meminta pelakat untuk jalan Ke Jiangsu Akhirnya ia menyuruh bawahnya Menyerahkan pelakat palsu Setelah mengetahui pelakat itu palsu Ying dan Si Hi berencana mengembalikan putra Han Li Sesampainya di istana Han Li Mereka mulai menemukan Lokasi penyimpanan pelakat yang sebenarnya Tapi pelakat itu dijaga cukup ketat Mereka berdua pun kembali Untuk menyusun strategi baru Yaitu Mereka berencana masuk ke kediaman Han Li Sebagai utusan dari keluarga Cui Ying kemudian mengajukan syarat kepada Si Hi Jika keluarga Cui berhasil menangkap Han Li Dan mendapatkan pelakat militer Maka mereka akan mendapatkan kota Baizu dan Jiangsu Hal itu juga berlaku sebaliknya Jika pasukan perbatasan barat yang menangkap Han Li Dan juga mendapatkan pelakat militer itu Feng mendapat kabar jika Ying ditahan di kediaman Han Li Ia pun mengutus anak buahnya untuk masuk ke kediaman Han Li Kuna meminta agar mereka melepaskan Ying Si Hi dan Ying akhirnya tiba di kediaman Han Li Mereka pun meminta Agar Han Li memberikan jalan untuk menuju ke Jiangsu Pasukan perbatasan barat kembali mengempung kota Wangsu Di sini akhirnya mereka berhasil mendapatkan kota itu Setelah melakukan pengepungan yang cukup lama Han Li dan bawahnya percaya jika orang yang datang merupakan Tuan muda keluarga Jui yang asli Di sini akhirnya Ying mengatakan Jika orang yang bersamanya adalah tuan muda keluarga Jui Si Hi dan Ying pun diperlakukan sangat baik oleh Han Li Kemudian utusan dari panglima militer pun datang Di sini panglima militer meminta agar Han Li Segera menumpas para pemberontak Ia juga memberikan pengawal tambahan kepada Han Li Merasa ditekan oleh Sun Jing Han Li pun ingin meminjam kekuatan keluarga Jui Untuk memunuh utusan dari Sun Jing Untuk sementara Si Hi dan Ying diminta Han Li Untuk tinggal di kediamannya Karena tak punya pilihan lain Si Hi dan Ying pun menerima tawaran tersebut Meski mereka tahu jika gerak gerik mereka akan diawasi oleh Han Li sepenuhnya Si Hi yang menyadari ada orang lain yang menguping percakapannya dengan Ying Ia pun melakukan suatu aksi untuk menutup semua ruangan itu dengan sebuah tirai Orang suruhan Han Li pun tak bisa mendapatkan informasi apapun dari Si Hi dan Ying Hal itu sempat membuat Han Li sedikit kesal dengan ulah dari Ying dan juga Si Hi Setelah semua persiapan matang Feng memerintahkan anak buahnya untuk segera mendatangi kediaman Han Li Kuna menyelamatkan Ying yang mereka Sandra Si Hi dan Ying diperlakukan cukup baik oleh kediaman Han Li Meski mereka dijadikan tahanan rumah Di hari itu utusan dari Sun Jing Tiba-tiba datang dan bertemu dengan utusan dari pasukan keluarga Jui Sehingga sempat terjadi kesalahpahaman diantara mereka Karena Jenderal Sun Jing tidak suka dengan keluarga Jui Han Li memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Tuan Muda Jui dan juga Jing Guna meredakan situasi Si Hi dan Jing pun melakukan serangan Tapi naas dalam aksinya kali ini Lutut dari Jing harus terluka Kutusan Panglima Sun Jing merasa tidak senang Karena diacuhkan keberadaannya oleh Tuan Muda Jui dan juga Jing Di sini Ia pun merasa jika Tuan Muda Jui telah melakukan pemberontakan kepada Panglima Militer Ia kemudian meminta Jing untuk menari sebagai tebusan karena telah mengacuhkan kehadirannya Karena terluka Si Hi pun menggantikan Jing untuk menari Ia mengambil tarian pedang untuk menghibur utusan Panglima Militer Tanpa diketahui Dalam setarian ini Si Hi berhasil menghabisi utusan Panglima Militer dalam satu kali serangan Han Li menepati janjinya untuk mengepaskan Jing Sementara Si Hi tetap ia tahan Han Li meminta agar pasukan keluarga Jui mundur 30 mil dari kotak Baizu Sebelum pergi, Ying memberikan tusuk kundenya kepada Si Hi Setibanya di markas besar pasukan keluarga Jui Jing pun disambut dengan begitu baik oleh Feng Ying semakin jatuh hati kepada Si Hi setelah ia sekian kali diselamatkan Si Hi dari mara bahaya Feng diberitahu Ying jika pasukan keluarga Jui masih bisa unggul dari pasukan perbatasan barat meski mereka menguasai kota Wangsu Karena ia tahu strategi yang akan diambil oleh pasukan perbatasan barat Han Li mendapat surat dari keluarga Jui Setelah mengetahui jika orang yang ditahan bukanlah tuan muda keluarga Jui Si Hi pun ditahan Disini Si Hi pun bernegosiasi dengan Han Li Ia mengatakan Jika sekarang pasukan perbatasan barat dan keluarga Jui sedang dalam perselisihan perebutan bahan-bangan Si Hi menyarankan Han Li untuk bekerjasama dengan pasukan perbatasan barat guna mengalahkan pasukan keluarga Jui Chang Er memberitahu Bei Yuan jika Si Hi telah ditahan oleh Han Li Kemudian tahu si utusan keluarga Jui datang untuk menemui Bei Yuan Keluarga Jui mengajukan kerjasama untuk menyerang Wangsu dan juga mengalahkan Han Li Chang Er mendatangi Si Hi Namun Si Hi menolak untuk dibebaskan Keesokan harinya Si Hi kembali menemui Han Li Disini saran di Si Hi akhirnya diterima Namun Si Hi tetap harus diuji kesetiaannya Akhirnya Si Hi dimasukkan ke dalam penjara lagi oleh Han Li Ketika di dalam penjara Penasihat pribadi Han Li mendatangi Si Hi Sambil menawarkan minuman Disini Si Hi sudah curiga dengan bau minuman itu Yang sangat menyengat Ia pun tak meminumnya Di saat kondisi kacau Si Hi menukar minuman tersebut Pasukan perbatasan barat melakukan serangan kepada kota Byangsu Melihat situasi yang kacau Akhirnya penasihat itu meminta Si Hi untuk meminum minumannya Ia tak tahu jika minuman itu telah ditukar Saat ia meminum minumannya Ia pun keracunan sendiri Ying berhasil memasuki kota bersama pasukan keluarga Jui Disini ia memerintahkan bawahannya untuk menangkap Han Li Dan mendapatkan pelakat militer Setelah berhasil dibebaskan Si Hi memerintahkan Changher untuk menangkap Han Li Dalam pelarian Han Li bersembunyi di kediaman putri perdana menteri Gu Si Hi berhasil menemukan keberadaan Han Li Kemudian Han Li mencoba untuk menyuap Si Hi dengan beberapa uang Namun hal itu tak membuat Si Hi terkecoh Karena terdesak Akhirnya Han Li mendorong putri perdana menteri Gu Jatuh dari tangga Beruntung Si Hi berhasil menyelamatkannya Dan Han Li pun tertangkap oleh pasukan perbatasan barat Ying yang melihat hal itu Ia pun menyerahkan kota Bingsu kepada pasukan perbatasan barat Kemudian ia pergi Untuk mencari pelakat militer yang dimiliki oleh Han Li Meski berhasil menangkap Han Li Pasukan perbatasan barat tak berhasil menemukan pelakat militer tersebut Feng sangat terkejut saat mengetahui tusuk kunde milik Ying Ying digunakan oleh Si Hi Lalu ia bertanya kepada bawahannya Jika tusuk kunde itu diserahkan sendiri oleh Ying Saat berada di kediaman Han Li Wan Yang terus berusaha memohon kepada Si Hi Untuk memperbolehkan dirinya ikut bersama pasukan perbatasan barat Akhirnya Si Hi pun menerima Wan Yang untuk ikut bersamanya Dengan catatan ia harus menyamar menjadi seorang laki-laki Si Hi merencanakan sesuatu dengan Bei Yuan untuk mendapatkan pelakat militer Yaitu dengan cara mengeksekusi Han Li saat acara festival Lampu Lampion Di sini Chang Er diminta untuk mengalihkan perhatian Tauzi Sementara Si Hi sendiri akan mengajak Ying untuk berdua Agar tak mengegalkan rencana pasukan perbatasan barat Acara festival pun dimulai Setelah mereka berhasil melakukan tugas masing-masing Kini giliran Bei Yuan untuk menghadapi Feng Guna mencegah ia menemukan pelakat militer tersebut Setelah selesai melakukan perayaan Lampu Lampion Han Li pun akan dijatuhi hukuman mati Kemudian bawahan Han Li yang setia ia keluar untuk menyelamatkannya Pada akhirnya pasukan perbatasan barat berhasil menemukan pelakat militer tersebut Namun pada akhirnya pelakat militer itu berhasil dicuri oleh bawahan keluarga pasukan Cui Sehingga kota Jiangsu jatuh ke dalam pasukan keluarga Cui Kemudian Ying pun mengajukan syarat untuk memberikan 50 ribu perbekalan kepada pasukan perbatasan barat Si Hi pun menerima tawaran tersebut Ia lalu memerintahkan pasukan perbatasan barat Untuk bersiap meninggalkan Jiangsu guna menuju ke kota Luoyang Sementara itu cucu pertama dari Sang Kaisar diperlihatkan dalam keadaan baik Ia dikawal oleh seorang jenderal yang sangat setia Sebelum pergi Si Hi mencoba mencari tahu identitas yang asli dari Ying Namun Feng tak memberitahu hal tersebut Saat ia bertanya lagi Tau Xi datang dan mengajak Feng untuk pergi Si Hi pun semakin curiga dengan identitas asli Ying dari keluarga pasukan Cui Terima kasih telah menonton!